Aksi keprihatinan atas kondisi bangsa ini digelar puluhan masyarakat di Yogyakarta yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli budaya. Aksi keprihatinan tersebut disimbolkan dengan berjalan kaki mundur serta mata tertutup. Selain itu peserta yang mengenakan pakaian ada tersebut juga melakukan tabur bunga mulai dari kawasan alun-alun utara Kraton menuju titik 0 Yogyakarta. Sementara untuk merespon sejumlah kejadian di daerah terkait adanya larangan ritual adat yang digelar oleh warga masyarakat, masa aksi juga mengeluarkan pernyataan sikap kebudayaan adat Nusantara. Selain mengecam para pelaku yang menghalang-halangi upacara adat oleh masyarakat, mereka juga mendesak aparat kepolisian untuk tegas dalam menindak apabila ada pelanggaran hukum. Ini tadi adalah proses lampah prihatin. Ya proses lampah prihatin artinya bahwa sekarang ini kan banyak orang bisa melihat dengan pancahintah tapi mata hatinya tidak terbuka. Jadi proses ini adalah menggunakan di mana mata tertutup artinya akan gelap orang tidak bisa melihat. Tapi bagaimana kita membuka mata prihatin kita? Kita akan bisa melihat kalau kita dengan mata prihatin atau nurani kita. Inilah yang kita lakukan dan bentuk ini adalah permohonan kepada karsitalan. Bahwa hari ini kita melihat banyak adat istiadat yang mulai, bukan hanya di Jogja. Terjadi pengurusahaan-pengurusahaan dan sebagainya terhadap adat istiadat atau budaya yang sudah berlangsung lama. Sementara itu selain menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia, tradisi yang digelar di sejumlah daerah termasuk labuhan di Pantai Baru Bantul dinilai hanya sebagai bentuk pelestarian budaya yang sudah digelar rutin sejak ratusan tahun oleh para leluhur. Terima kasih telah menonton!